Istana Hantu Jelit 29 Aku tak bersalah, Beng An tentu saja membela diri, tak mau disalahkan secara sepihak. Aku tak tahu bahwa tempat itu terlarang, Enci. Aku tak tahu bahwa itu kaputren. Sebenarnya aku mau kembali, kalau saja mereka bicara secara baik-baik. Tapi karena mereka membawa-bawa nama ayah dan ibu dan bersikap kasar maka aku menantang dan memang ingin menghajar mereka. Hektometer, mereka juga bersalah. Tapi benar atau tidak benar kita harus tahu bahwa kita adalah tamu. Sudahlah, lain kali jangan keluyuran sendirian, Beng An. Kau harus tunduk padaku atau nanti aku yang kena marah ayah atau ibu. Kau mau dengar? Ya, aku mau dengar. Dan ketika mereka berdua tak bicara lagi dan Beng An tahu kemarahan Encinya maka dia menahan diri dan Bi Ho serta Si Ho Ho sudah berlari di belakang, mengikuti dan tak lama kemudian mereka pun sudah tiba di tempat mereka. Gedung peristirahatan itu cukup besar bagi mereka sekeluarga, ayah ibu ternyata sudah menunggu dan Kim Emo Ueng bertanya dari mana puterinya itu. Beng An diam-diam. Berbisik agar Encinya tidak melapor kejadian tadi, karena Seng ayah tentu marah dan mungkin Seng ibu juga ikut-ikutan menegur. Soa Teng mengangguk dan berkata bahwa dia tak akan menceritakan kejadian tadi, keributan adiknya dengan penjaga kaput Ren. Dan ketika gadis itu berkata bahwa mereka berjalan-jalan mengelilingi istana, Beng An ingin melihat istana maka ayahnya berkata agar mereka tidak kemana-mana lagi. Besok aku dan ibumu diminta melindungi pasukan, kalian jangan kemana-mana. Kita menghadapi saat-saat yang penting karena Kaisar meminta kepadaku untuk menyambut musuh sebelum mereka datang kemari. Ayah akan maju berperang? Yang berperang adalah prajurit, bukan aku. Aku hanya melindungi mereka dari tangan Togur atau Si Ong. Dan ibu membantu ayah, Soa Teng bersinar-sinar. Lalu bagaimana dengan aku, Yah? Apakah berpangku tangan saja? Kau mengawasi adikmu, pendekar rambut emas berkata. Jaga dan lindungi adikmu dari bahaya, Engji. Kami berdua akan maju di depan karena harus menahan orang-orang jahat itu. Kali ini aku dan ibumu akan membekuk Si Ong dan Togur. Benar, dan kau menjaga adikmu, Engji. Agar kami dapat memusatkan diri pada Jahanam. Jahanam itu nyonya pendekar rambut emas menyambung kata-kata suaminya, metu bersinar dan penuh cahaya menakutkan. Soa Teng sebenarnya kecewa kenapa dia tak ikut. Tapi ketika hal itu dirasa benar dan Beng An memang harus diawasi atau dilindungi maka dia pun mengangguk dan tidak membantah. Ayahnya segera bercerita secara singkat bahwa Kaisar kini tak akan tinggal diam menanti datangnya musuh. Pasukan akan menyambut dan bergerak mendahului mereka, menyerang dan akan bertempur di depan. Tiga provinsi yang sudah direbut penyerbu akan direbut kembali, ini suatu perjuangan berat dan kerja keras. Kalau saja tak ada Kim M.O.U. yang di situ tentu istana tak dapat berbuat apa-apa. Mereka paling-paling tinggal menunggu musuh dan menyambut di situ, mati dan mempertahankan diri di kota raja. Tapi karena pendekar rambut emas datang dan kebetulan sekali pendekar itu juga datang bersama istrinya maka Kaisar menetapkan bahwa mereka harus bergerak, tidak menunggu dan mati seperti tikus terperangkap. Melainkan, maju dan menghadapi musuh di depan. Kim Taejin dan Hong Taejin sendiri serta beberapa jeneral penting bangkit semangatnya begitu Kim M.O.U. yang datang. Itulah kesempatan baik bagi mereka untuk maju bersama. Didukung dan dilindungi suami istri ini mereka lebih terjamin. Kehebatan dan kesaktian Kim M.O.U. yang maupun istrinya sudah tak perlu mereka ragukan lagi. Maka ketika sudah disiapkan rencana bahwa besok mereka akan berangkat, menggempur musuh di depan maka semua bersiap dan Kim M.O.U. yang menyanggupkan diri di depan Kaisar bahwa dia akan membantu dengan sepenuh tenaganya. Apalagi ada si Ong di sana, Datuk Iblis itu, tokoh yang telah membunuhu Bengkui, mertuanya. Dan ketika semua sudah disiapkan dan Kaisar gembira mendengar kesanggupan pendekar ini maka pasukan besar siap bergerak tapi malam harinya ternyata sebuah gangguan datang. Dan itu adalah munculnya si Nenek Naga, Utusan Togur yang menyuruh gurunya ini untuk memberikan surat kepada Kaisar. SF. Malam itu, baru saja menyelesaikan makan malamnya bersama keluarga tiba-tiba pendekar rambut emas mendengar ribut-ribut keluar. Keributan itu terjadi bukan di tempat gedung peristirahatannya melainkan jauh di sana, di kompleks istana sebelah kanan. Sebenarnya, bagi orang-orang biasa keributan itu tak akan terdengar, karena letaknya yang jauh, maklum, kompleks istana memang luas sekali. Tapi karena pendekar rambut emas adalah seorang pendekar yang memiliki pendengaran tajam dan soat eng yang duduk di depannya juga tampaknya belum atau tidak mendengar keributan itu, maka pendekar ini mengerutkan alis dan menoleh pada istrinya, yang juga kebetulan menengok dan memandangnya, sama-sama mendengar suara ribut-ribut itu. Kau mendengar sesuatu? Ya. Hektometer, apa yang kau dengar, isteriku? Suara apa? Bentakan dan makian, juga tawa aneh seperti seorang nenek terkekeh-kekeh. Apakah di sini ada pembantu kaisar berupa seorang nenek? Dan, ah, tawa itu agaknya kukenal. Seperti satu di antara enam iblis dunia. Suat Lian tiba-tiba mencelat dari kursinya. Nyonya ini, seperti diketahui, amatlah membenci orang-orang sesat terutama si Ong. Dan enam iblis dunia yang kini menjadi pembantu si Ong adalah juga tokoh-tokoh yang dibenci nyonya ini. Maka begitu dia mendengar dan mengenal suara kekeh itu, kekeh yang dikenal maka tiba-tiba saja dia sudah bergerak dari kursinya dan bengan yang ada di depan ibunya tiba-tiba meleletkan lidah dan terkejut karena begitu mencelat dan terbang dari kursinya tahu-tahu ibunya itu sudah menghilang. Hei, pendekar rambut emas tak mau melihat istrinya pergi begitu saja. Tunggu, Nio Chu. Jangan sendiri dan Kim Emo Ueng pun yang bergerak dan tahu-tahu mencelat dari kursinya tiba-tiba juga sudah sama-sama menghilang dan lenyap di luar. Ah, Beng An tak tahan lagi berseru kagum. Mereka seperti siluman-siluman, enci. Bergerak dan tahu-tahu menghilang begitu saja. Apakah itu gabungan dari Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkeng? Benar, soat Eng tiba-tiba menyambar adiknya, juga tak mau tinggal diam. Itulah Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkeng, Beng An. Aku pun memiliki namun masih tak sehebat tayah ibu, Wut. Beng An membelalakan mata, tahu-tahu disendal dan terangkat dari kursinya dan dia pun sudah dibawa terbang oleh encinya itu. Beng An melihat encinya bergerak cepat tapi memang masih belum secepat ayah ibunya, tapi anak ini pun sudah kagum. Dan ketika dia bersorak dan menjadi girang oleh ribut-ribut di depan, yang kini sudah didengar dan soat Eng juga mendengar maka mereka melihat bayangan seorang nenek yang terkekeh-kekeh menampar atau meroboh-robohkan pengawal. Nenek busuk. Soat Eng memaki. Kiranya si Dewi Naga Api. Siapa itu, Enci? Satu di antara enam iblis dunia. Benar, itulah si nenek iblis dan soat Eng yang berkelebat serta mengerahkan ginkangnya. Akhirnya sudah tiba di situ tapi tak berani melepas adiknya, teringat kata-kata ibunya bahwa dia harus menjaga bengan. Adiknya ini nakal dan pemberani, dilepas sedikit tentu akan membuat tonar dan salah-salah dia bisa mendapat marah ibunya. Maka ketika dia berhenti dan mencekal dengan adiknya erat-erat, tak memperbolahkan bengang mendekat akhirnya mereka melihat perkelahian tak imbang antara nenek itu dengan para pengawal, yang tentu saja memang bukan tandingan nenek itu. Tapi, ketika ibunya berkelebat dan mementak nenek itu, disusul ayahnya, maka nenek naga tertegun dan terkejut. Berhenti, Plak Des dan nenek itu yang terpelanting dan terlempar oleh pukulan sinyonya tiba-tiba menjerit dan berteriak berjungkir balik dan kaget melihat pendekar rambut emas bersama istrinya ada di situ. Kim Emo Weng. Pendekar ini mengangguk. Nenek naga pucat dan kontan mundur dengan kaki menggigil, tak taunya seng nyonya sudah bergerak dan berkelebat di depannya. Dan ketika nyonya itu berapi-api memandangnya sementara para pengawal bersorak melihat kedatangan suami istri ini maka suat lian membentak. Kau mencari mati. Jaga dan bersiaplah menuju akhirat, nenek busuk. Aku akan mengantarmu menghadap Giam Loong, Raja Maut. Nanti dulu. Tunggu nenek itu bergerak. Mencabut bendera putihnya, tanda utusan. Aku datang bukan sebagai musuh, Kim Hujin, nyonya Kim. Aku adalah utusan dan ketika si nyonya tertegun dan terkejut melihat itu, melihat bendera di tangan si nenek maka nenek itu cepat-cepat menyambung. Aku ingin menyampaikan pesan, ingin menghadap Seri Baginda Kaisar. Tahan dan jangan menyerang. Hektometer, pendekar rambut emas melangkah maju, terkejut melihat bendera itu. Kau kiranya utusan, nenek naga. Tapi sebagai utusan tak seharusnya kau mengacau di sini. Aku diserang mereka nenek itu memela diri, tentu saja gentar. Aku tidak bermaksud membuat ribut, pendekar rambut emas. Aku memela diri karena diserang. Tidak, nenek itulah yang mulai menyerang seorang perwira, yang terpelanting dan terlempar oleh tamparan nenek ini tiba-tiba berseru dan membentak. Ia tadi merasa kesakitan dan marah oleh kedatangan nenek ini, yang memang mendahului dan menyerang mereka, tak tahu bahwa disitu ada pendekar rambut emas beserta istrinya. Maka ketika yang lain juga berteriak dan memaki-maki nenek itu, yang membuat nenek naga pucat dan ketakutan maka si perwira melanjutkan lagi bahwa nenek inilah yang mula-mula datang mencari gara-gara. Dia datang dan menyerang, meroboh-robohkan kami. Dan karena kami harus bertahan dan menyelamatkan diri maka dia akhirnya kami serang tapi bukan kami yang lebih dulu menyerang. Nah, suat lian merasa cukup. Kau datang sebagai utusan, nenek keparat. Tapi sepak terjangmu sungguh tidak seperti itu. Bersiaplah, kau patut dibunuh dan tidak menunggu kata-kata suaminya lagi tiba-tiba nyonya ini sudah meloncat dan menyerang lawan, langsung menampar dengan KHA Ibal Sin Kang dan nenek naga tentu saja terkejut. Nenek itu mengelak namun si nyonya mengejar, apa boleh buat terpaksa ditangkis dan berteriaklah nenek ini ketika dia terbanting. Dan ketika suat lian berkelebat dan memburu lawan maka nenek naga sudah berkauk-kauk sementara si nyonya tak menghiraukan dan terus melepas pukulan-pukulan cepat. Des-des. Nenek naga terhuyung-huyung. Dia memekik dan marah memandang nyonya itu, berteriak dan mengelebatkan bendera namun si nyonya tak peduli. Suat lian terlanjur marah dan tidak menghiraukan bendera utusan, inilah musuh yang sedikit atau banyak ikut menyebabkan kematian alihahnya. Maka ketika dia mempercepat gerakannya dan lawan dibuat kalang kabut maka satu pukulan kuat akhirnya mendarat di tengkuk si nenek. Des. Nenek ini mengeluh. Terbanting dan bergulingan oleh kuatnya hantaman itu membuat nenek ini nyaris tak dapat bangun berdiri. Sekejap dia nanar namun sudah memaki-maki lagi, tiba-tiba mencabut benang dan jarum emasnya. Saat itu suat lian. Mengejarnya lagi dan kegemasan si nyonya tampak dalam pukulan ini, rupanya hendak membunuh dan nenek itu tentu saja marah. Setakut-takutnya tetap saja dia akan melawan kalau didesak, dipepet. Maka ketika si nyonya bergerak dan kembali menjatuhkan tamparan maut, yang membuat nenek ini semakin pucat saja maka benang dan jarum emasnya itu menyambar. Brett. Baju si nyonya robek. Si nenek dapat menggulingkan tubuh menjauh dan kini melompat bangun, melengking dan tiba-tiba mengerahkan teesin kangnya, pukulan bumi, sementara si nyonya masih terhuyung. Pukulan itu menyambar dan tepat mengenai lawan. Tapi ketika si nenek menjerit karena KH Ibal Sin Kang melindungi nyonya itu maka suat. Lian bergerak maju dan kembali menyerang lawan, membentak. Kau sekarang tak dapat meloloskan diri. Menyerahlah, atau kau mempus. Nenek ini jatuh bangun. TE Sin Kang kembali menyambar namun tertolok oleh KH Ibal Sin Kang. Dia terhuyung dan selalu mengeluh tertahan setiap pukulannya terpental. Hal ini membuat nenek naga terdesak dan sebentar kemudian ia pun sudah menjadi bulan-bulanan pukulan lawan, kian lama kian kuat saja dan tentu saja nenek ini tak sanggup. Dikeroyok berlima saja lawannya itu dapat bertahan, apalagi kini hanya dia seorang. Maka ketika menang akhirnya putus dan jarum di tangan kanan juga patah maka nenek naga tiba-tiba melengking dan melarikan diri. Awas wut-wut-wut. Belasan jarum rahasia menyambar. Nenek ini putus asa dan itulah satu-satunya jalan baginya untuk meloloskan diri. Suat Lian mengelak dan tanpa teriakan suaminya pun dia tetap waspada, tahu dan tentu saja tiba-tiba membentak mengejar lawan. Dan ketika lawan kembali melepaskan jarum-jarum rahasia namun kali ini disampok keruntuh maka nyonya itu sudah menggerakkan tangannya dan pukulan miring menghantam nenek itu dari kanan ke kiri. Des! Nenek naga mencelat. Nenek itu terbanting dan tidak bergerak-gerak lagi, pingsan. Langsung roboh oleh pukulan sinyonya yang demikian kuat. Suat Lian menambah tenaganya dan nenek itu pun tak dapat bertahan lagi, meskipun sinkangnya melindungi dari dalam. Namun ketika Suat Lian bergerak dan hendak membunuh nenek itu, memecahkan kepalanya maka suaminya, pendekar rambut emas berkelebat maju. Jangan bunuh sang nyonya pun ditahan, hampir melepas pukulan namun dengan cepat pendekar rambut emas menyambar lengan istrinya ini. Sekali tangan itu melayang tentu habislah nyawa si nenek. Namun karena pendekar rambut emas telah mencegah istrinya dan pukulan tak jadi melayang maka pendekar ini berkata bahwa lawan tak perlu dibunuh. Jelek-jelek dia adalah utusan, biarlah kita tangkap dan serahkan suratnya kepada Kaisar. Tapi nenek ini tak bersikap sebagaimana layaknya utusan. Dia menyerang dan menghina pengawal. Itulah sebabnya kita tangkap, Kim Emu Eng menarik napas panjang. Kalau dia bersikap sebagai utusan tentu malah harus kita bebaskan, Nio Chu. Tapi karena ada menyerang dan menghina pengawal maka kita menangkapnya saja dan menyerahkan suratnya kepada Seri Baginda Kaisar, lalu tak menunggu istrinya membantah karena istrinya itu mengaitkan semua persoalan ini dengan kematian Hutai Hiap. Maka Kim Emu Eng sudah menotok dan menambah kelumpuhan si nenek agar tidak dapat menyerang lagi kalau Syuman. Tek Chiang Kun dipanggil dan perwira ini pun sudah muncul dengan cepat. Ia pun tahu kejadian itu dan saat itu muncullah pula Hong Tae Jin dan Kim Tae Jin. Kebetulan. Maka menyerahkan surat kepada dua pembesar itu dan menangkap lawan Kim Emu Eng berkata bahwa urusan selanjutnya diserahkan dua pembesar itu. Kami hanya melumpuhkannya, tidak membunuh. Biarlah Tae Jin berdua mengurus masalah ini dan laporkan pada Seri Baginda. Ah, terima kasih dua pembesar itu buru-buru membungkuk dalam-dalam. Apa yang telah terjadi adalah berkata jasamu, Tae Hiap. Kami semua berhutang budi dan tak tahu harus membelas apa. Nenek ini berbahaya, bukankah dia nenek naga bumi yang menjadi guru pemuda itu? Ah, kami berterima kasih. Baiklah, kami akan membawanya dan melapor pada Seri Baginda. Nenek ini biarkan bersama kami. Pendekar. Rambut emas tiba-tiba berkata. Yang kalian. Bawai ala surat itu, Tae Jin. Sebab kalau nenek ini di luar pengawasan kami tentu sukar kalian mengendalikannya. Ah, Tae Hiap bermaksud menguasai nenek ini? Bukan menguasai, melainkan mengawasi. Aku hendak membawanya ke tempat kami dan di bawah pengawasan kami tentu dia tak akan dapat berbuat apa-apa. Oh, benar. Kami mengerti, dan ketika dua pembesar itu mengangguk karena menangkap dan menawan nenek selihai ini tentulah bukan kesanggupan mereka. Maka nenek naga akhirnya dibawa dan dimasukkan ke kamar khusus, di tempat di mana pendekar rambut emas beristirahat bersama keluarganya. Surat itu sendiri sudah diserahkan kaisar dan muka kaisar merah pada membaca isi surat itu, yang mengancam dan menyuruh di atak luk. Atau pasukan Togur akan maju menggelas istana. Isinya cukup kasar dan tentu saja kaisar marah. Untung ada Kim Emo Ueng di situ, pendekar rambut emas yang hebat. Dan ketika kaisar mengucap terima kasih dan persoalan malam itu selesai, Kim Emo Ueng diminta untuk menawan nenek naga maka pendekar ini kembali bersama istrinya, juga Soateng dan Bengan, duduk kembali di meja makan. Nah, pendekar itu menarik napas dalam. Sekarang Togur telah mengutus burunya, Nio Chu, dan kita telah menangkapnya. Agaknya akan datang lagi utusan berikut dan kita harus waspada. Melihat situasinya, lebih baik serangan ditunda dan kita tunggu guru-guru pemuda itu datang ke sini. Rasanya lebih baik menangkapi mereka itu di sini daripada di medan perang. Kim Tae Jin harus ku beritahu perubahan ini. Bagaimana pendapatmu? Aku tak sabar untuk menangkap dan membunuh mereka semua, di medan perang atau di sini. Tapi kalau kau mengira bahwa Togur akan mengirim guru-gurunya lagi terserah kau bagaimana enaknya. Aku sih, tak mau membuang-buang waktu lagi. Benar, Bengan tiba-tiba nimbrung. Daripada menunggu lebih baik bergerak dan menyerang saja, yah. Tak usah membuang-buang waktu lagi. Hush. Soateng membentak. Kau anak kecil jangan ikut-ikutan bicara dengan orang tua, Bengan. Tutup mulutmu dan jangan lancang. Biarlah, seng ibu meraih anaknya ini, memeluk dan tersenyum, merasa dibelak. Bengan sejalan dengan ibumu, Engji. Biarkan dia bebas bicara untuk mengembangkan keberaniannya. Bengan mencibir, balas mengejek, encinya yang tadi membentak. Nah, apa kata ibu, Enji? Aku boleh bicara apa saja, kau tak perlu marah. Soateng melotot. Dia gemas dan mendongkol tapi seng ayah tertawa. Pendekar rambut emas berkata bahwa Soateng pun tak salah, dan mengajari adiknya bersopan santun. Namun ketika pendekar ini menarik nafas dan teringat persoalan semula maka dia menyuruh Bengan tidur atau beristirahat di kamarnya, bersama Soareng. Kami mau bicara yang lebih serius, kalian pergilah dan beristirahat saja di kamar. Biar kau menjaga adikmu. Bengan terkejut. Dia kecewa tapi seng ibu sudah memberi sebuah hadiah ciuman di pipi, berkata bahwa ayahnya benar dan mereka berdua diminta ke kamar untuk beristirahat. Soatlian akhirnya sadar bahwa membela Bengan di depan encinya adalah dapat berakibat kurang baik di belakang hari. Seng adik bisa menjadi berani dan kurang ajar nanti, mentang-mentang dimanja seng ibu. Dan ketika Soateng bangkit dan tersenyum kepada ayahnya, karena itulah atas kebijaksanaan ayahnya ini maka Bengan pun mau diajak pergi, mula-mula cemberut namun Soateng berbisik bahwa mereka dapat main-main dengan tawanan, mengeje, atau mengapakan saja nenek iblis itu sesuka hati. Inilah hal yang tiba-tiba membuat anak laki-laki itu gembira. Maka ketika dia menurut dan Kim M.O.U. yang berhadapan dengan istrinya berdua maka pendekar ini melanjutkan kembali. Pembicaraannya, berkata bahwa sebaiknya pentolan-pentolan di pihak musuh dibiarkan datang dan ditangkap di situ. Dengan begini tak akan banyak jatuh korban dan Soatlian pun akhirnya mengangguk. Betapapun dia mengerti bahwa sebenarnya suaminya ini tak ingin dah membunuh, mencegah dirinya mengamuk dan membabat enam iblis dunia itu yang kini tinggal lima orang. Suaminya memang berwatak pengasih dan penyayang, berkesan lemah hati. Namun ketika pembicaraan ditutup dan dia menarik nafas panjang maka nyonya yang gagah perkasa ini berkata, Baiklah, aku tahu maksud hatimu. Tapi untuk si Ong jangan harap aku mengampuninya. Sekali aku bertemu dengan di aku minta tidaklah kau mencegah aku membunuh. Kematian ayah harus dibalas. Hektometer, itu juga kewajibanku. Untuk yang ini aku tak akan melarang, istriku. Tapi ku minta pula kesediaanmu untuk memberikan togur kepadaku. Anak itu bagianku, sebaiknya kau tak perlu terlalu ikut campur karena aku akan menghukumnya dengan caraku sendiri. Tapi dia mencuri cermin naga, milik ayah. Aku tahu, dan aku akan memintanya, istriku. Sudahlah, anak itu bagianku dan si Ong bagianmu. Yang lain-lain tak perlu dibunuh karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Kita hanya menangkap dan menawan, cukup. Lalu kita apakan? Hektometer, dipikir nanti saja. Mungkin dibuang dan ketika percakapan berhenti dan pendekar rambut emas berhasil membujuk istrinya. Maka keesokannya Kim Moueng menghadap Sri Baginda dan Kim Taijan untuk merubah rencana, tidak buru-buru mengerahkan pasukan untuk menyambut musuh di depan melainkan menunggu beberapa hari dulu. Diduga bahwa togur akan mengirim gurunya lagi untuk menyusul nenek naga, karena nenek itu tak kembali dan sudah mereka tangkap. Dan ketika kaisar setuju dan mengangguk saja, karena semua memang tergantung pendekar itu maka benar saja tiga hari kemudian nenek Toa Chi dan Ji Moe datang. Sebagaimana diketahui, togur marah-marah karena gurunya nenek naga tak datang. Dia tak tahu bahwa gurunya itu tertangkap, bertemu dengan Kim Moueng dan tentu saja hadirnya pendekar rambut emas itu bukan tandingan nenek ini. Toa Chi diutus dan kini bersama adiknya dua nenek itu datang ke kota raja, tentu saja juga tak menduga bahwa pendekar rambut emas bersama istrinya ada di istana, menunggu mereka. Dan ketika malam itu semua orang berjaga dan pengawal maupun perwira dakdik duk tak keruan karena mereka maklum bahwa orang selihai nenek naga akan datang. Maka Toa Chi dan Ji Moe yang memasuki istana di malam hari sejenak berhenti di atas tembok yang tinggi. Sebaiknya kita berpencar, Toa Chi mengerutkan kening. Kita sudah di sini dan siap menyelidiki musuh kita, Ji Moe. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres dan kita harus berhati-hati. Ya, aku juga merasa begitu. Nenek sialan itu tak kita jumpai di tengah jalan, berarti dia masih ada di sini atau mungkin tak menjalankan tugas? Tak mungkin. Pekyok tak akan berani menyeleweng kalau tak ingin dihukum Togur. Sudahlah, pasti ada apa-apa dan kau memasuki sebelah utara sedang aku sebelah selatan. Ji Moe, nenek kedua, mengangguk. Mereka sudah tiba di situ dan masing-masing telah sepakat untuk berpencar. Mau tak mau mereka harus berhati-hati juga setelah rekan mereka itu tak kembali. Pasti ada apa-apa, tak mungkin tak ada apa-apa. Dan ketika mereka mulai bergerak dan meluncur turun, satu ke kiri sedang yang lain ke kanan maka bayangan dua nenek itu akhirnya lenyap memasuki istana, seperti seluman. Nenek Ji Moe, seperti yang diminta encinya, berkelebat ke bagian utara. Nenek ini mendengus ketika melihat ratusan pengawal. Berjaga-jaga. Mereka memagar betis namun dengan muda nenek ini melewati mereka. Dengan ilmu hitamnya, yang dikeluarkan dan tiba-tiba membuat nenek itu berubah sebagai asap hitam. Tiba-tiba nenek ini telah melewati barisan pengawal seperti bayang-bayang iblis yang tak dapat disentuh. Dia berkelebat dari satu tempat ke tempat lain. Usahanya yang pertama kali adalah menemukan dulu di mana rekannya itu, nenek naga. Tapi ketika dia berputar-putar tak menemukan apa yang dicari mendadak nenek ini muncul dan menangkap seorang pengawal, yang tentu saja kaget bukan main karena Ji Moe muncul begitu mendadak di depan hidungnya, seperti setan. Katakan apa yang terjadi. Apakah seorang nenek pernah datang kemari sebagai utusan? Pengawal itu, yang megap-megap dan pucat tak dapat berbicara tiba-tiba tak mampu menjawab. Ji Moe muncul begitu saja setelah melepas ilmu hitamnya, tentu saja membuat lawan terkejut dan pengawal ini mengira sedang bertemu dengan siluman, atau sebangsa roh halus. Tapi ketika nenek itu menjepit rahangnya dan dia menjerit kesakitan maka nenek ini menampar mulutnya dan membentak lagi. Aku bertanya apakah ada seorang nenek yang pernah datang kemari? Jawab atau kau mampus? Ap, apa? Kau, kau siapa? Masih banyak bertanya? Kau hanya menjawab, bukan bertanya dan ketika nenek ini memencet belakang telinga lawan tiba-tiba pengawal itu menjerit namun jerit di mulutnya. Tertahan setengah jalan, ditotok dan pengawal itu pun akhirnya hanya dapat merintih dan kesakitan, pucat dan gentar bukan main karena dia tidak menghadapi manusia biasa lagi. Seketika dia sadar bahwa kiranya inilah orang yang ditunggu-tunggu kim emo ueng. Ah, musuh sudah datang. Namun karena dia tak dapat menjerit dan suara yang keluar dari mulutnya pun hanya ahuh-ahuh tanda kesakitan maka nenek jemoi mengancam agar dia cepat bicara, atau mampus dicoblos matanya. Ah, aku tak tahu. Tapi, ah, benar ada. Seorang nenek yang pernah datang kemari. Nah, ceritakan itu. Di mana dia sekarang dan apa yang telah ia lakukan? Ia, ia tertangkap. Aku, aku. Nenek jemoi terkejut. Mendengar rekannya, nenek naga tertangkap tiba-tiba tanpa terasa ia mencekik leher pengawal ini. Tidak begitu keras namun itu cukup membuat pengawal ini berkelojotan dan tewas. Lehernya patah. Dan ketika jemoi menyesal namun menendang mayat itu, mulai mendapat informasi maka nenek ini berkelebat lagi mencari korban lain, yang juga sama-sama ketakutan dan belum apa-apa sudah terkencing-kencing di celananya. Aku ingin kau menceritakan tentang nenek yang pernah datang kemari. Siapa yang menangkap dan di mana ia sekarang? Kau-kau siapa? Tak usah banyak mulut. Aku Dewi Maut. Bagaimu. Oh, tidak. Jangan, jangan bunuh aku. Aku, aku tahu di mana nenek itu. Kau pasti temannya. Bukankah kau mencari nenek naga? Benar, dan sebutkan di mana dia sekarang. Bagaimana sampai tertangkap? Dia, dia ditangkap Kim Tae Hiap, pendekar. Besar Kim, dipenjarakan di rumahnya. Apa? Siapa itu Kim Tae Hiap? Kim Mou Eng, pendekar rambut emas. Namun begitu jemoi mengeluarkan seruan tertahan dan pengawal itu girang dapat menggertak sejenak. Tiba-tiba dia roboh terkulai karena jari-jari nenek ini telah menghunjam di batok kepalanya. Kaget dan marah mendengar Kim Mou Eng ada di situ. Tiba-tiba nenek ini langsung melepaskan kemarahannya dengan membunuh pengawal ini. Nenek itu pucat dan tertegun mendengar itu, tak menyangka. Pantas kalau begitu. Dan ketika nenek ini terhenyak dan meloncat bangun, melepas korbannya maka saat itu berkesyurangin dingin dan terdengarlah bentakan nyaring seorang wanita. Nenek keparat, kau membunuh pengawal. Jahanam, rasakan ini dan sebuah pukulan dasyat yang menghantam jemoi dari belakang tiba-tiba membuat nenek itu membalik dan secepat kilat menangkis. Duh! Nenek ini mencelat. Jemoi terpekik dan seketika dia berjungkir balik menyelamatkan diri. Angin pukulan itu masih menyambarnya juga dan dia kaget karena mengenal itulah KH Ibal Sin Kang, ilmu dasyat yang dimiliki. Keluarga pendekar rambut emas. Dan ketika dia berjungkir balik dan melayang turun, melihat siapa yang ada maka nenek itu terbelalak karena Soat Teng, gadis itu, telah berdiri di depannya dengan matu berapi-api. Kau nenek keparat, pembunuh. Menyerah atau kuhajar kau sampai mampus. Hehehe. Jemoi tiba-tiba terkekeh, bersinar matanya. Kau yang datang, bocah? Ingin main-main denganku? Marilah, kuringkus kau dan biar ibu bapakmu melihat mayatmu dan si nenek yang marah melengking tinggi. Tiba-tiba sudah bergerak dan menyerang gadis ini, dikelit tapi mo sengci yang atau pukulan bintang iblis mengejar Soareng. Gadis ini merendahkan tubuh dan menangkis, mengerahkan KH Ibal Sin Kangnya. Tapi ketika si nenek menarik pukulannya dan meliuk serta merendahkan kaki tau-tau sebuah sapuan telah menyambar pinggang gadis itu. Des. Soat Teng terpelanting. Nenek ini akhirnya tertawa dan mengejar lagi, bertubi-tubi melepas pukulan tapi cepat menarik kembali kalau berhadapan dengan KH Ibal Sin Kang, mainkan kakinya dan dua-tiga tendangan mengenai Soat Teng dengan Jitu. Dan ketika gadis itu terhuyung jatuh bangun karena secara licik nenek ini berkelebatan dan mengecoh dengan serangan-serangan lain maka untuk sesaat Soat Teng terdesak dan dia pun memaki-maki. Namun gadis ini adalah putri pendekar rambut emas. Soat Teng memang kalah pengalaman tapi bukan kalah ilmu. KH Ibal Sin Kangnya ditakuti dan jelas dengan ilmu itu sih. Nenek tak berani mengadu tenaga. Itulah kelebihannya. Dan karena gadis ini juga memiliki jingsianeng dan ilmu bayangan seribu dewa itu belum dikeluarkan tiba-tiba Soat Teng membentak dan keluarlah ilmu meringankan tubuhnya itu. Nenek siluman, aku akan menghajarmu. Marilah lihat siapa yang akan teringkus. Nenek Jemoi mulai terkejut. Dia melihat perubahan itu, lawan berkelebat dan tiba-tiba lenyap dari pandang matanya. Gerakannya yang cepat sudah diikuti dengan gerakan lawan yang cepat pula. Dan ketika tubuh si gadis sudah berseliwaran naik turun dan tendangan-tendangan atau pukulan lainnya luput mengenai gadis itu maka dasyat menderuk. Pukulan KHI Balsin Kang pun mulai bekerja. Des-des. Nenek ini terhuyung. Dia kalah cepat oleh ginkang jingsianeng itu dan pukulan ataupun tamparan lawan mulai mendarat di tubuhnya, dialak tapi tetap saja kalah cepat dan akibatnya nenek ini mendesis-desis. Dan ketika Soat Eng menambah kecepatannya hingga bayangannya semakin tak dapat diikuti match lagi maka si nenek menjerit ketika lehernya terpukul, terlempar dan terbanting bergulingan namun Jemoi memang hebat. Nenek ini masih dapat meloncat bangun dan tiba-tiba mencabut garpunya, senjata aneh yang menjadi andalan itu, di samping moseng ciangnya. Dan ketika dia bertahan dengan care ini dan menusuk serta menggores-goreskan garpunya itu maka Soat Eng harus berhati-hati juga namun perlahan tetapi pasti akhirnya dia kembali berhasil mendesak juga. KHI Balsin Kangnya itu melindungi tubuh. Keparat nenek ini melengking. Kau jahana busuk, betina jalang. Jangan pergunakan KHI Balsin Kangmu itu kalau kau berani. Hektometer. Soat Eng mendengus. Dan kau pun jangan banyak bacot, nenek stan. Kalau kalah cepat saja menyerah kalah kalau menang coba kau robohkan aku. Keparat, ku bunuh kau dan si nenek yang lengking-lengking mengelak sebuah tamparan tiba-tiba bergerak dari bawah menusukan garpunya itu, tepat di ketiak Soat Eng dan Soat Eng terkejut. Dia terlanjur terdorong ke depan dan tak mungkin mengelak. Namun begitu garpu menusuk ketiaknya dan KHI Balsin Kang sudah dikerahkan untuk melindungi diri maka garpu itu mental bertemu kekebalan yang mengagumkan. Tak. Si nenek memaki-maki. Sebenarnya sudah berkali-kali kejadian ini terjadi dan setiap kali itu pula pasti dia dibuat marah garpu atau pukulannya tertolak mental bertemu KHI Balsin Kang. Padahal, kalau dia yang terkena serangan tentu dia yang selalu terpelanting dan jatuh terguling-guling. KHI Balsin Kang menghantamnya begitu dasyat dan selalu nenek ini tak tahan. Dan ketika garpu akhirnya patah dan nenek itu menjerit maka satu pukulan Soat Eng mengenai tengkuknya dan terbantinglah nenek itu dengan kelengar. Des. Nenek Jimoy hampir pingsan. Nenek ini akhirnya mengeluh dan tobat menghadapi KHI Balsin Kang. Justeru gara-gara ilmu itulah dia bersama encinya dan lain-lain tunduk kepada murid sendiri, togur. Ilmu itu ditambah jingsian yang memang sudah di atas kepandainya sendiri. Menghadapi ilmu itu sama halnya dengan menghadapi mendiang hubengkui, jago tua yang gagah perkasa itu. Maka ketika dia terbanting dan kelengar di sana, merintih, tiba-tiba Soat Eng berkelebat dan siap melumpuhkannya, menangkap. Namun nenek ini berkemak kemik, mulut mengucapkan mantra dan tiba-tiba hilanglah tubuhnya ditubruk Soat Eng. Itulah pengaruh ilmu hitam yang dipergunakan nenek ini. Soat Eng belum berpengalaman, terkejut, berseru tertahan karena lawan tiba-tiba lenyap. Dan ketika dia kebingungan dan terhenyak di tempat celingukan, maka nenek Jemoi menghantamnya dari tempat gelap. Hai hik, mampus kau, bocah. Terimalah. Des. Soat Eng terpelanting, tidak berjaga-jaga namun dibalik ilmu hitamnya nenek ini diam-diam memaki juga. Dia bertemu KHI Balsin Kang yang otomatis melindungi si gadis, Soat Eng sudah bangkit berdiri lagi dan diserang tapi gadis itu hanya terhuyung-huyung saja, tidak roboh. Kian lama kian kuat dan akhirnya gadis ini tak bergeming. Nenek Jemoi malah berteriak berulang-ulang dibalik ilmu hitamnya karena kini dia sendiri yang terpental. Keparat, itulah gara-gara KHI Balsin Kang. Dan ketika nenek itu marah sementara Soat Eng sendiri juga gusar karena menjadi bulan-bulanan lawan, tak tahu di mana nenek itu karena tenaga batinnya kalah lihai maka tiba-tiba terdengar suitan panjang dan Jemoi terkejut. Itulah suitan encinya dan jelas encinya menghadapi bahaya. Gadis ini tak dapat dirobohkan sementara dia sendiri akhirnya kelelahan, layaknya menyerang sebuah patung batu saja. Dan ketika suitan itu terdengar lagi dan nenek Jemoi mengeram tiba-tiba Soat Eng tak mendapat pukulan-pukulan lagi karena lawan sudah menghilang meninggalkannya, berkelebat dan menuju ke asal suitan itu. Di sana memang terjadi pertempuran lain dan Toachi, saudara Jemoi menghadapi bahaya. Dan sementara Soat Eng memaki-maki dan tidak tahu ke mana lawannya itu maka di tempat lain Jemoi sudah tertegun melihat encinya terkurung oleh pendekar rambut emas dan istrinya. Seperti diketahui, Jemoi dan Toachi menuju ke arah yang berlainan. Mereka berpencar untuk mencari nenek naga, sebelum menghadap dan Menemui Kaisar Syukur kalau malah bertemu Kaisar dan mereka dapat menangkap Kaisar itu, menundukannya. Tapi ketika Jemoi berpisah dengannya dan Toachi berputar mengelilingi istana tiba-tiba saja nenek ini mendekati gedung di mana pendekar rambut emas berada, seperti ular mencari gebuk. Sebenarnya, nenek ini tak sengaja mencari Kim Emo Ueng. Lagi, kalau dia tahu bahwa gedung itu adalah justru tempat tinggal pendekar ini tentu dia akan ngacir, kabur. Tapi Toachi memang sial. Dia tertarik mendekati gedung itu karena dilihatnya seorang anak laki-laki sedang bermain dengan dua ekor harimau. Dia terbelalak dan heran melihat itu. Bukan main, seorang anak laki-laki berani bermain main dengan harimau. Kalau bukan bocah yang pemberani tentu seorang bocah murid seorang tokoh, atau mungkin anak. Kaisar dari sekian banyak para pangeran yang ada di situ. Dan karena hadirnya bocah itu seketika membuat Toachi tertegur dan bersinar-sinar, menganggap anak itu sebagai bocah berharga maka tiba-tiba dia sudah berkelebat dan menghadapi anak ini. Hei nenek itu membuat kejutan, muncul seperti iblis. Siapa kau dan bagaimana main-main dengan harimau? Kau tidak takut. Bengan, bocah ini, tentu saja terkejut dan melompat kaget. Anak ini sedang bermain main dengan Bihau dan anaknya, Xiao Hou. Dia sedang tertawa-tawa berada di punggung Bihau, menarik atau mencengkeram ekor harimau itu, juga kumisnya. Hal yang tak mungkin berani dilakukan anak lain sebayanya, bahkan orang dewasa sekalipun. Maka ketika nenek itu muncul dan Bengan terkejut, tersentak kaget maka Bihau juga melonjak dan tiba-tiba mengaum panjang. Namun nenek ini tertawa mengejek. Bihau yang melompat dan tiba-tiba menyerangnya langsung ditampar, jarak masih cukup jauh namun harimau itu tiba-tiba menguik dan roboh, langsung tewas. Kepalanya pecah ditampar, pukulan jarak jauh nenek itu. Dan ketika Bengan terkejut dan marah sekali, tadi tak sempat mencegah harimaunya. Maka anak ini membentak dan Xiao Hou yang melihat kematian induknya juga tiba-tiba mengaum dan lompat menyerang. Des-des. Nenek To'achi terkekeh geli. Dia berkelit dan tubrukan Xiao Hou luput, harimau itu terperosok dan jatuh tunggang langgang di depan, setelah didorong nenek itu pula. Dan ketika terkaman atau tubrukan Bengan dielak dan nenek ini menepuk maka Bengan terpelanting dan terguling-guling pula ditampar nenek itu. Jangan mengeroyok, biarkan aku sendiri. Bengan berteriak, sudah bergulingan meloncak bangun dan harimau ciliknya itu ditarik serta ditendang ke pinggir. Xiao Hou terkejut namun patuh kepada bentakan anak ini, majikannya. Dan ketika To'achi kagum melihat keberanian si bocah maka Bengan sudah menyerangnya dan bertubi-tubi melepas pukulan. Des-des-des. Si nenek tak bergeming. To'achi menunjukkan kepandainya dan Bengan menjerit kesakitan karena kepalan tinjunya serasa. Bertemu batu karang, lecet namun dia tidak peduli dan sudah menyerang lagi, mengamuk. Anak ini bersikap nekat dan kekaguman To'achi pun semakin menjadi-jadi. Namun karena Bengan bukanlah lawannya dan anak itu terhuyung serta mendesis-desis kesakitan maka nenek ini berkata cukup dan sekarang anak itu harus ikut dengannya. Kau pemberani, hebat dan gagah. Sekarang ikutlah aku dan hentikan seranganmu namun tepat di saat Bengan roboh tiba-tiba terdengar bentakan dan sesosok bayangan ramping menghantam nenek ini dari belakang. Siapa berani main-main dengan anakku, Wut? To'achi tentu saja terkejut, kaget melihat kecepatan bayangan itu karena tahu-tahu ia sudah tak dapat mengelak lagi. Yang dapat dilakukan hanyalah menangkis dan nenek. Itu pun sudah menggerakkan tangannya ke belakang, tak jadi menangkap Bengan karena serangan di belakang ini terasa dasyat dan mengejutkan sekali. Dan ketika dia menangkis namun terbanting dan terguling-guling maka To'achi terkejut dan kaget bukan main karena yang dihadapi adalah seorang nyonya cantik yang kemerah-merahan mukanya, istri pendekar rambut emas. Kim Hujin, nyonya Kim. Ya, aku. Suat Lian, nyonya ini, sudah membentak lawannya. Dia sedang bersama di kamarnya bersama suami ketika bentakan dan maki-makian Bengan didengar. Seng suami membuka matu bertepatan dengan dia sendiri, menyuruh agar dia keluar dan melihat apa yang terjadi. Pendekar rambut emas tenang-tenang saja sementara istrinya ini. Marah karena dia tahu bahwa Bengan bukan sedang bermain-main dengan encinya. Seseorang telah datang dan putranya itu menghadapi musuh. Dan ketika benar saja anaknya itu dilihat roboh terpelanting dan seorang nenek membunuh Biho, induk harimau. Maka Suat Lian segera mengenal bahwa kiranya To'achi, nenek yang merupakan guru lainnya lagi dari Tugura. Perhitungan suaminya ternyata tidak meleset dan kini utusan baru muncul, nenek itu, nenek keparat. Maka begitu dia membentak dan melepas serangan, menyelamatkan putranya maka To'achi yang sudah berjungkir balik meloncat bangun kaget sekali melihat siapa yang datang. Dan ketika dia tertegun dan membelalakan matanya maka tahu-tahu di belakangnya terdengar batuk-batuk perlahan dan kimemau yang muncul pula di situ seperti iblis. Hektometer, kau, To'achi? Datang ingin menjenguk. Nenek naga? Kau, kau, nenek ini mundur-mundur, pucat. Kau ada di sini? Kalian berdua ada di sini? Ya, aku ada di sini, sudah beberapa hari. Sengaja menunggumu karena kau tentu ingin menjenguk temanmu itu. Hektometer, siapa lagi yang datang, To'achi? Mana adikmu? Nenek ini, yang sudah ketakutan dan gentar melihat suami istri itu di situ tiba-tiba bersuit nyering. Belum apa-apa dia sudah memanggil adiknya itu, belum bertanding. Dan ketika pendekar rambut emas tersenyum dan maklum akan arti suitan itu maka istrinya, yang marah dan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi tiba-tiba bergerak dan sudah menyerang nenek ini, dielak dan dikelit tapi. Sengnyonya terus mengejar. To'achi ketakutan karena tak mungkin dia menang. Menghadapi satu di antara suami istri ini saja tak mungkin dia dapat bertahan, apalagi kalau berdua. Maka ketika dia mundur-mundur sementara Beng An berteriak-teriak pada ibunya agar membunuh nenek itu yang telah membunuh harimaunya maka To'achi terdesak hebat dan apa boleh buat suatu ketika dia dipaksa menangkis. Des! Dan nenek ini pun mencelat. Gentar dan patah semangat di tengah jalan nenek ini belum apa-apa sudah jatuh bangun diterjang sinyonya. Pada dasarnya dia sudah ketakutan dan berteriak-teriaklah nenek itu menyelamatkan diri. Pukulan-pukulan atau tamparan sinyonya selalu dikelit atau dihindari namun lawan selalu mengejar, memaksa dia menangkis dan tentu saja nenek ini tunggang-langgang. Suat Lian mengerahkan KHA Ibal Sinkangnya dan ilmu meringankan tubuh Jing Sian Eng juga dipergunakan, tak ayal kecepatannya menjadi berlipat ganda dan nenek ini benar-benar kewalahan. Dan ketika Ato'achi jatuh bangun dan sebentar kemudian sudah menjadi bulan-bulanan pukulan lawan maka nenek ini melarikan diri dan berteriak-teriak. Namun di depannya tiba-tiba menghadang pendekar rambut emas. Pendekar itu berkata bahwa sebaiknya dia tak melarikan diri, menyerah secara baik-baik atau melanjutkan pertempuran. Di belakang Suat Lian membentak dan mengejar lagi, melepas pukulan. Dan ketika nenek itu bingung dan marah bercampur aduk maka pendekar rambut emas yang ada di depan malah diserang dan dihantamnya dengan pukulan Mo Seng Chiang. Des! Namun sama saja. To'achi terpelanting dan jatuh bangun oleh pukulannya sendiri. Kim Emow Eng atau pendekar rambut emas mengerahkan KHA Ibal Sengkangnya pula dan pukulan bola sakti itu menghantam balik serangannya sendiri. Dan ketika nenek ini meloncat bangun dan bercampur memaki-maki, melihat pendekar rambut emas berdiri tenang di sana sementara istrinya sudah berkelebat dan mengejarnya kembali. Maka nenek ini mengeluarkan senjatanya dan sendok raksasa sudah menangkis pukulan nyonya itu. Raksendoknya malah wancur. Sekali bertemu saja ternyata senjatanya itu tak kuat menahan. Si nyonya sudah menerjangnya lagi. Dan kalang kabutlah nenek ini mempertahankan diri. Di depan ada pendekar rambut emas sedang di sini istrinya. Ah, dia terkurung, tak dapat melarikan diri. Namun ketika tiba-tiba nenek itu melengking dan mengeluarkan ilmu hitamnya, berkemak kemik tiba-tiba dia lenyap dalam sebentuk asap. Wush! Suat lian tertegun. Seng nyonya kehilangan lawan namun tiba-tiba dia memperdengarkan bentakan nyaring. Nyonya ini memperkuat tenaga batinnya dan saat itu juga tampaklah bayangan lawan. Ta-o-chi ternyata kabur dan melarikan diri. Suaminya tersenyum dan tenang-tenang di sana, tidak maju. Dia tahu bahwa suaminya menghendaki agar dia sendiri merobohkan nenek itu. Dan ketika bayangan si nenek tampak olehnya dan suat lian. Melengking panjang tiba-tiba si nyonya sudah berkelebat dan memburu lawannya itu. Jangan lari. Ta-o-chi terkejut. Ternyata ilmu hitamnya tak berguna dan apa yang dikhawatirkan terjadi. Sejak mula dia tahu bahwa bersembunyi di balik ilmu hitamnya agaknya tak banyak berguna kalau dia berhadapan dengan suami istri ini. Benar saja, lawan sudah melihatnya dan kini sebuah pukulan menyambar punggung. Dan ketika nenek itu menjerit dan putus asa, menangkis, maka dia mencelat dan terbanting terguling-guling lagi. Keparat, kalian busuk. Mengeroyok. Siapa mengeroyok? Suat lian besar, membentak dan menerjang lagi. Aku di sini dan suamiku di sana, nenek busuk. Kau menyerahlah atau aku akan menghajar dan membunuhmu. To-o-chi melengking lagi. Dia berkemak kemik dan menghilang lagi dengan ilmu hitamnya. Coba meloloskan diri namun kemana dia lenyap ke situ pula si nyonya mengejar. Beng-an sampai terlongong-longong karena yang tampak pada pandangan anak laki-laki ini ialah ibunya yang menyerang dan menghantam seongguk asap. Asap itu dikejar-kejar dan sepintas seperti ibunya itu gila, tidak waras. Namun karena dibalik asap ada orangnya dan jelas ibunya itu sedang menghajar si nenek iblis maka Beng-an tertawa-tawa dan bertepuk tangan mendorong-dorong ibunya agar membunuh atau menghajar lebih hebat lagi si nenek itu. Haha, bagus, ibu. Bagus. Hajar saja dia, bunuh. Nenek itu telah membunuh Bi-ho. Namun tiba-tiba terdengar suitan lirih di sebelah kiri. Beng-an yang tertawa-tawa mengejek Toachi mendadak diserang benda kecil hitam yang menyambar dari balik semak tak jauh dari anak ini. Ayahnya tersenyum-senyum dan sedang menonton pertandingan itu, sepintas, tak mendengar atau melihat benda kecil itu. Tapi ketika benda itu hampir dekat dan anak ini tentu roboh, karena kepalanya disambar batu kecil yang merupakan senjata rahasia mendadak pendekar rambut emas mengebutkan lengan bajunya ke belakang dan Beng-an berteriak kaget karena tiba-tiba dia mendengar ledakan keras di telinga kanannya. Dar benda kecil itu, batu hitam, hancur dikebut Kim Moueng. Pendekar rambut emas telah membalik dan Jimoy, nenek yang telah datang tahu-tahu berhadapan dengan pendekar itu. Dan ketika Kim Moueng bergerak dan menyambar putranya, yang terkejut dan kaget oleh hadirnya nenek lain maka pendekar itu tersenyum menegur lawannya. Selamat datang, kau pun kiranya sudah muncul di sini. Hektometer, menyerang anak kecil bukan perbuatan gagah, Jimoy, apalagi dengan senjata gelap. Kau majulah, bantu saudaramu atau kita main-main di sini. Kau, keparat nenek itu mementak, marah tapi juga gentar. Apa maksudmu dengan kata-kata itu, Kim Moueng? Kau menyuruh aku mengeroyok isterimu. Kalau kau ingin membantu encimu. Tapi kalau kau mau main-main di sini dan berhadapan dengan aku tentu saja aku melayanimu. Keparat, kau berjanji begitu. Awas, aku akan membantu enciku dan kau jangan ikut campur dan Jimoy yang berkelebat ke depan membantu encinya tiba-tiba sudah bergerak dan meninggalkan Kim Moueng. Tentu saja lebih baik menghadapi nyonya itu bersama encinya dan mengeroyok berdua. Pendekar rambut emas telah mengizinkan dia mengeroyok wanita itu dan izin seperti itu sama halnya dengan janji. Kim Moueng memperkenankan dia mengeroyok sinyonya. Maka begitu melengking dan menerjang maju tiba-tiba nenek ini telah menyerang Suat Lian dan langsung melepas Mo Seng Chiang yang menjadi andalannya. Des! Suat Lian tergetar. Seng nyonya terkejut tapi sudah membentak lawan barunya itu. Nenek Jimoy sudah menyerangnya ganas dengan pukulan-pukulan cepat. Toa Chi, encinya, sudah dapat berdiri di sana dengan muka sedikit lega. Dia tadi dihajar dan terus dikejar pukulan-pukulan sinyonya. Dan ketika adiknya sudah datang membantu dan kini pendekar rambut emas tertawa tenang di sana maka Suat Lian memekik dan membalik menghadapi Jimoy. Des! Jimoy ganti terlempar. Sekarang nenek ini mengeluh dan Toa Chi menerjang maju, maklum bahwa mereka berdua tak mungkin lagi meloloskan diri karena Kim Emowu yang berjaga di sana. Pendekar rambut emas telah menghadang mereka bila lari, apa boleh buat. Harus mengerahkan segenap kepandayan guna memperoleh kemenangan. Jimoy dan Toa Chi kini menyerang berbareng namun sang nyonya memekik panjang, berkelebat dan mengimbangi mereka dalam satu gerakan super cepat yang tak dapat diikuti lagi. Dan ketika Jimoy dan Toa Chi menjerit karena menerima pukulan-pukulan panas, di mana pukulan itu terasa menyengat tubuh dan sakit bukan main. Ternyata dua nenek ini masih juga bukan tandingan sang nyonya. Suat lian berkelebatan dengan jingsian ennya itu dan nyonya cantik ini tak memberi ampun. Toa Chi membentak adiknya agar mempergunakan ilmu hitam, bermaksud menghilang namun sinyonya membentak dengan tenaga batinnya, dapat melihat dan mengejar mereka lagi. Dan karena mereka kalah cepat dan kalah liai, terhuyung dan selalu jatuh bangun oleh pukulan-pukulan KHA Ibal Sinkeng akhirnya Ji. Moi dan encinya mengeluh berulang-ulang, ditonton dan disoraki anak kecil itu dan bengan mengolok mereka habis-habisan. Tak lama kemudian muncullah Soateng dan para perwira. Mereka telah mendengar keributan itu dan berdatangan, melongo karena kini Ji Moi dan Toa Chi mempergunakan ilmu hitam, tak tampak oleh orang-orang itu namun bak bik-buk suara pukulan jelas menunjukkan sang nyonya sedang bertanding. Pendekar rambut emas sendiri akhirnya menetpuk pundak puterinya dengan tenaga batin, agar puterinya itu dapat melawan pengaruh hitam. Dan ketika Soateng melihat dan bersinar-sinar maka Ji Moi akhirnya roboh ditampar ibunya, disusul Toa Chi yang juga menjerit tak dapat bertahan lagi. Dua nenek-nenek itu terlempar dan lenyaplah pengaruh ilmu hitam yang mereka miliki. Dua tubuh itu terbanting dan pingsan di tanah, barulah terlihat oleh para perwira atau pengawal-pengawal yang berdatangan. Dan ketika Toa Chi dan Ji Moi roboh terakhir kalinya maka mendecaklah semua orang bahwa kiranya sebuah pertandingan hebat baru saja terjadi. Mereka terlongong-longong dan tak habis-habisnya mengucap kagum. Tadi yang mereka lihat adalah pertempuran nyonya ini dengan siluman. Toa Chi maupun Ji Moi bersembunyi di balik ilmu hitamnya dan barulah sekarang pengaruh ilmu hitam itu lenyap, setelah mereka roboh dan pingsan. Dan ketika malam itu dua tawanan kembali ditangkap dan kaisar girang oleh kesaktian suami istri ini maka pendekar rambut emas diundang untuk mendapatkan ucapan terima kasih secara langsung, hal yang disambut biasa-biasa saja oleh pendekar itu. Suat Lian telah menghapus keringatnya dan Toa Chi maupun Ji Moi dikurung di gedung mereka. Dua nenek itu ditotok dan tak berakal ada yang mampu melepaskan diri. Hanya orang-orang setingkat pendekar rambut emas atau istrinya sendiri yang mampu membebaskan totokan itu. Dan ketika malam itu tiga dari tokoh-tokoh sesat berhasil dilumpuhkan maka kaisar bertanya bagaimana selanjutnya. Kami akan menunggu lagi. Masih ada dua sisanya, di samping Siong dan Togur. Kalau dalam beberapa hari ini tak datang lagi utusan-utusan baru maka pasukan boleh bergerak dan menyerang ke depan. Ah ah, baiklah. Terserah kau, Tai Hiap. Terserah kau. Aku hanya menginginkan semuanya dapat ditangkap atau dibunuh. Hematku, sebaiknya tiga nenek-nenek itu dibunuh. Tak perlu diampuni lagi. Hektometer, hamba tak sependapat. Jelek-jelek mereka adalah utusan, biarlah kita menghormati adanya utusan dan tiga nenek itu tetap menjadi tawanan kami. Kalau mereka lolos, kabur umpamanya maka tentu kami mengambil sikap lain. Sementara ini paduka tak usah kecewa dengan keinginan hamba. Kaisar menarik napas panjang. Sebenarnya dia kecewa karena khawatir akan gengguan di belakang hari. Nenek-nenek itu liai, mereka bukan manusia melainkan iblis. Tapi karena yang menangkap adalah pendekar rambut emas beserta istrinya dan pendekar itu sudah diketahuinya sebagai seorang pendekar yang lemah hati. Maka Kaisar menahan kekecewaannya dan tidak berani memaksa, menuruti permintaan pendekar rambut emas untuk menunda bergeraknya pasukan. Kim. MOU yang mengharap bahwa Xiao Jin atau Cham Kong, dua sisa tokoh sesat datang ke kota raja, mencari atau menyusul Toa Chi dan lain-lain ini. Tapi ketika seminggu ditunggu tak datang juga dan minggu kedua datang laporan bahwa musuh bergerak mundur maka pendekar ini tertegun namun berseri-seri juga. Perbatasan Sansita dijaga. Musuh mundur. Dan menarik diri ke utara. Hektometer, kau yakin, Han Taijin? Orang-orang kalian. Tak salah lapor? Tidak, Chen Goanswe, General Chen, sendiri. Yang melihat, tai hiap. Dan inilah dia. Chen Goanswe, General bertubuh tegap lalu maju menceritakan. Dia dibawa Han Taijin untuk menemui pendekar ini, berkata bahwa perbatasan Sansi sudah tak dijaga lagi. Musuh menarik diri ke utara dan ada kecenderungan bahwa musuh takut, gentar. Mereka rupanya tahu bahwa tiga utusan mereka, Nenek Naga dan Toa Chi serta Jimwe tertangkap. Hadirnya pendekar rambut emas rupanya sudah diketahui mereka dan musuh menarik diri, meninggalkan perbatasan dan jadilah Provinsi Sansi tanpa penjaga. Dan ketika Chen Goanswe selesai bercerita dan berkata inilah kesempatan bagi mereka untuk menggempur musuh, menyerang dan mendesak mereka maka Suat Lian tiba-tiba bertanya apakah Tai Yuan yang merupakan kota penting di Provinsi Sansi masih dipertahankan. Hektometer, kota itu masih. Dan rupanya musuh justru memusatkan seluruh pasukannya di sini, memusatkan kekuatan. Tapi kalau kita dapat memasuki perbatasan Sansi dan datang menyerang mereka tentu lebih enak, hujin. Langsung ke titik sasaran dan menghantam mereka. Coba kau beritahukan padaku bagaimana posisi kota itu. Tai Yuan diapit dua buah gunung. Sebuah sungai kecil mengalir di tengahnya tapi sungai ini tak dalam, tak dapat dilayari perau-perau besar. Dan kau yakin dapat memasukkan pasukanmu ke tengah musuh? Ah, kalau Jiwi, Anda berdua, mau mematahkan pentolan-pentolannya tentu aku dan pasukanku dapat memasuki kota, hujin. Sehebat-hebatnya mereka tetaplah mereka itu orang-orang liar. Pasukan Tugur adalah gabungan dari suku-suku buas yang tak memiliki taktik atau seni perang. Mereka hebat karena pimpinannya memang hebat. Kalau si Ong ataupun pemuda itu dapat Jiwi hadapi tentu masalah pasukan bukan soal lagi. Pasukanku cukup terlatih, mereka hanya takut menghadapi pemuda luar biasa itu, juga si Ong. Maklumlah, dua orang ini memiliki kepandaian tinggi dan si Ong juga dapat menghilang. Hektometer, baiklah. Kalau begitu nanti aku akan bicara dengan suamiku. Mungkin besok kita sudah mulai berangkat. Chen Goan Sui hampir bersorak. Sebenarnya dia sudah tak sabar menunggu-nunggu lagi. Gatal tangannya untuk menghantam dan menghancurkan musuh. Kewibawan An Istana hampir saja jatuh di tangan Tugura dan pembantu-pembantunya itu. Maka ketika malam itu Suat Lian berjanji untuk memujuk suaminya agar secepatnya berangkat, menyerang musuh. Maka pendekar rambut emas menghela nafas berulang-ulang. Sebenarnya aku mengharap Cam Kong atau Si Yau Jin sendiri datang lagi ke sini. Syukur kalau Si Ong juga. Tapi karena mereka tak datang dan ku rasa memang tak mungkin datang. Baiklah besok kita berangkat dan menghadapi mereka. Di sini atau di sana sama saja seng istri mengomel. Justeru lagi ku lebih baik ketemu di medan perang, suamiku. Aku dapat membunuh mereka dan kau tak dapat mencegahnya. Itulah sebenarnya yang ku hindari, pendekar rambut emas menarik nafas. Kalau musuh dapat ditangkap baik-baik kenapa harus dibunuh? Ah, Cam Kong dan Si Yau Jin rupanya sial. Sudahlah, betapapun aku mengharap agar kau tak kelewat ganas, Nio Chu. Ampunilah yang bisa diampuni dan jangan terlampau kejam. Dan aku ikut ayah. Beng An tiba-tiba muncul, mendengarkan percakapan itu. Aku akan menunggang si Yau Hou, ayah. Perbolehkan aku ikut dan berolah raga di medan perang. Kim Emo Ueng terkejut. Kau di sini? Maaf, anak ini menyeringai. Enci juga bersamaku, ayah. Enci ingin maju dan membantumu di medan perang. Hektometerseng ayah melirik ibu. Kau menuruti kemauannya? Beng An anak seorang pendekar. Kalau ayah ibunya maju menghadapi orang jahat tentu saja aku tak keberatan. Kenapa tidak? Dan aku akan menunggang harimauku anak itu berseri-seri. Aku akan mengebah dan membunuh musuhku, ibu. Kalau mereka berani mendekat tentu ku hantam dengan tiat Louis Kang. Hektometer-hektometer, sudahlah, Kim Emo Ueng menyuruh anak itu masuk. Kau harus selalu tetap bersama Enci mu, Beng An. Pergi dan jangan dengarkan lagi pembicaraan orang tua. Anak ini meleletkan lidah. Suat Lian tersenyum pada putranya itu dan menyuruh masuk. Orang-orang tua hendak bicara sendiri. Dan ketika suami istri itu kembali bicara ke persoalan semula maka pendekar rambut. Amas tak dapat mengelak lagi untuk maju mengawal pasukan kerajaan. Sebenarnya, dengan kesaktiannya yang tinggi dan kepandainya yang luar biasa dapat saja pendekar ini menuju Tai Yuan mencari si Ong atau Togur. Tapi, seperti pengalaman yang sudah-sudah karena Togur akan selalu mempergunakan pasukannya. Bila terdesak dan hampir ditangkap maka pendekar rambut emas menjadi gemas dan marah kepada keponakannya itu. Tentu saja dia tak akan mau membunuh-bunuhi orang-orang demikian banyak. Bukan itu maksudnya. Dan karena berkali-kali Togur berlindung di balik pasukannya dan hal ini menyulitkan pendekar itu maka Kim Emow Eng akhirnya merasa bahwa dengan pasukan kerajaan tak akan dapat menangkap pemuda itu. Sebab, begitu Togur mempergunakan pasukannya untuk berlindung. Secara licik maka pasukan kerajaan akan menghadapinya. Dan kalau dia sudah menghadapi keponakannya itu satu lawan satu tentu Togur tak akan dapat berlindung lagi dan dia dapat membekuk pemuda itu. Apa yang kau renungkan seng istri tiba-tiba mengejutkan lamunannya. Kau mau menghadapi si Ong atau Togur? Hektometer, sebenarnya kedua-duanya, Niochu. Tapi karena tak mungkin maka tentunya kita harus memilih lawan. Kau sendiri, mana yang kau pilih? Kakek Iblis itu, si Ong. Baiklah, aku pemuda itu. Tapi ku minta agar kita tidak selalu berjauhan agar dapat saling membantu kalau diperlukan. Dan ketika istrinya mengangguk dan mengepalkan tinju dengan metu bersinar-sinar, gembira dan penuh semangat, di samping dendam, maka malam itu Kim Emow Eng duduk bersama-di bersama istrinya. Mereka terakhir kali akan tinggal di gedung itu dan besok sudah harus berangkat. Pasukan juga sudah tak sabar menunggu-nunggu. Tiga dari lima Iblis dunia sudah ditangkap. Musuh di depan sudah berkurang jumlahnya dan itu saja sudah cukup membangkitkan semangat pasukan Chen Goan Sui ini, karena general itulah yang akan menjadi panglima perang dalam memimpin pasukannya. Dan ketika dua suami istri itu tenggelam dalam samadinya dan bengan serta encinya di kamar yang lain juga bersiap-siap untuk membantu ayah ibunya, atau lebih tepat, membantu kerajaan atau Chen Goan Sui dan pasukannya maka pasukan pun yang sudah bersiap dengan senjata dipinggang seolah tak sabar menanti datangnya pagi. Dan saat itu pun akhirnya tiba. Kokok ayam jantan yang pertama kali tak lama kemudian disusul oleh kokok ayam jantan yang kedua dan ketiga. Samar-samar namun pasti langit di sebelah timur pun mulai kemerah-merahan. Warna jingga dan terang di langit timur itu semakin menyala. Dan ketika matahari menguak di balik peraduannya yang misterius maka ribuan orang telah berbaris dan melangkah pasti meninggalkan kota raja. Tak kurang dari sepuluh ribu orang di bawah. Chen Goan Sui berada di depan dan melangkah di sebelah kiri general ini, gagah dan mengagumkan berjalanlah bengan di atas punggung harimaunya. Kehadiran bengan membuat pasukan berdercak kagum. Dan ketika di sebelah anak itu juga berjalan, encinya yang gagah dan cantik, mengawal adiknya maka pasukan seolah mendapat tambahan semangat hingga bisik-bisik atau suara pujan di antara prajurit-prajurit muda tak dapat dicegah lagi.